hai pagi teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini aku mau jawabin lagi pertanyaan teman-teman dan juga aku mau sharing lagi soal cara merawat tanaman geladi buat kalian ya jadi teman-teman banyak yang mungkin para subscriberku baru masih bertanya-tanya gimana caranya aku merawat si tanaman-tanaman ini sehingga pada bagus-bagus dan juga subur kayak gini ya oke teman-teman untuk yang pertama sebelumnya mohon maaf buat yang udah sering nontonin aku mungkin bosen ya yang udah para subscriber berlama mungkin bosen tapi ini aku niatnya videonya mau buat sharing sama edukasi teman-teman yang baru gabung di channelnya aku ya jadi teman-teman untuk merawat tanaman geladi itu kita harus penuhi semua syarat-syaratnya tumbuhnya si tanaman ini ya teman-teman jadi kakak apa sih syaratnya biar tanaman geladi kita itu jadi subur jadi teman-teman tanaman geladi itu satu dia sangat suka sama cahaya matahari ya lagi-lagi disini aku mau jelasin geladi suka sangat sama sinar matahari jadi aku mau tunjukin lagi green house nya aku rumah tanaman geladi aku disini teman-teman di sini aku pakai atap gelombang bening kayak gini ya teman-teman ini aku enggak pakaiin sama paranet jadi aku enggak kasih paranet teman-teman waktu awal-awal pasang iya aku pakaiin paranet tapi ini atap gelombangku udah agak lumutan jadi paranetnya udah aku lepas kenapa biar cahaya matahari itu bisa masuk ke dalam jadi tanaman geladinya itu sehat-sehat dan juga warnanya keluar gitu teman-teman jadi kalau misalnya tanaman geladinya tanaman geladinya teman-teman warnanya itu belum keluar itu teman-teman tolong tambahin lagi sinar mataharinya ya sinar mataharinya tuh ditambahin ya dikenakan panas teman-teman harus banget kena panas terus yang kedua teman-teman masih banyak ya yang nanyain dikasih tatakan apa enggak papakah apa akarnya enggak busuk jadi gini teman-teman keladi itu dia kan basicnya dia tuh tanaman sawah ya kalau orang-orang pada bilang tuh lompong-lompong itu sama dengan tanaman sawah jadi dia suka banget sama air jadi aku kan repot ya teman-teman jadi daripada aku setiap hari nyiram itu kan kadang-kadang nggak sempet jadi mendingan sama akunya tuh dikasih tatakan kayak gini teman-teman dikasih tatakan jadi tuh ini bisa menghemat waktu banget ya aku siramnya cukup tiga hari sekali terus langsung hee dituang aja gitu airnya ke sini ya misalnya dari selang ini dari selang bisa langsung dikocorin ke sini Iya kan dan kalau misalnya saya nggak pakai tatakan itu aku harus siram satu-satu satu-satu kayak gini itu kelamaan banget nggak sempet akunya ada yang nanya apa enggak busuk akarnya enggak busuk akarnya ya teman-teman cuman syaratnya media tanamnya itu harus poros teman-teman media tanamnya di sini aku untuk media tanam sama sekali nggak pakai tanah ya teman-teman aku nggak pakai tanah sama sekali jadi di sini untuk media tanam untuk yang udah besar-besar segini-gini ini aku hanya pakai media tanamnya itu daun bambu daun bambu yang sudah lapuk dan bambunya tuh aku ngambil dari kepon ya teman-teman aku ngambil dari kepon terus dicacah dicuci habis dicuci langsung pakai boleh kalau enggak ya ditiriskan dulu sampai apa ya airnya berkurang lah kayak gitu teman-teman jadi aku pakainya daun bambu sama sekamentah aja nih teman-teman ini sekamentah tapi sekamentahnya yang sudah di fermentasi ya harus di fermentasi dulu nggak boleh sekam yang belum di fermentasi nanti jadi menyebabkan jamur ya teman-teman harus kalian fermentasi dulu ya terus yang ketiga tadi kan udah sinar matahari terus air ya jadi keladi tuh suka banget air nih teman-teman semua kalau diku berendem-rendem kayak gini ya boleh berendem kayak gini boleh banget yang penting media tanamnya karena itu tadi ya harus poros ya harus poros kalau misalnya media tanamnya ada tanahnya itu yang bikin kadang-kadang sering jadi busuk akar ya karena mengeladi nggak usah pakai media tanah nah ini aku masih sering banget dapet kayak gini ada yang wa kakla diku kok tumbuh satu daun satu daun layu aku minta ditunjukin kan fotonya pas sudah ditunjukin ternyata teman-teman keladi masih sekecil ini udah kalian pakein pot yang sekecil ini jadi jangan kayak gitu ya teman-teman jangan kayak gitu keladi itu lebih suka sama pot yang kecil untuk keladi yang ukurannya segini biarkan dia besar dulu biarin dia besar dulu ini pot ukuran 8 ya aku belum pindah jangan di jangan teman-teman keladi masih sekecil ini dipakein pot seukuran ini dan juga teman-teman kalau teman-teman mau mindahin keladi dari pot kecil ke pot gede itu bertahap ya misalnya kalian pindah dari pot ukuran 8 kalian pindah dulu ke pot ukuran 10 habis ke ukuran 10 nanti udah agak besar bertahap lagi ke ukuran 15 nanti udah di ukuran 15 bertahap lagi kalian pindah ke ukuran 17 kayak gitu seterusnya jangan dari pot 8 langsung naik ke pot 20 keladi nggak suka pot yang besar-besar ya teman-teman inget itu apalagi apalagi ya sebentar aku mikir dulu nih teman-teman aku agak oleng nih itu aja teman-teman ya intinya intinya gini merawat tanaman itu kalau kita udah tahu ilmunya udah tahu triknya insyaallah berhasil ya jadi gini teman-teman sebelum teman-teman itu beli tanaman keladi ada baiknya teman-teman survei dulu di tempat teman-teman kira-kira ada space yang dapat sinar matahari apa enggak teman-teman cari lihat-lihat apa kira-kira di rumah teman-teman tuh ada sinar matahari yang cukup buat si tanaman nah kalau sekiranya teman-teman udah nemuin oh iya nanti keladi ku mau ditaruh disini nih disini ada tempat yang dapat sinar matahari nah itu baru nanti teman-teman beli ya kalau ternyata di tempatnya teman-teman itu nggak dapat sinar matahari aku saranin jangan dulu kalian beli tanaman keladi karena hanya akan sia-sia teman-teman kasian keladinya soalnya keladi itu butuh banget sinar matahari dan kalau sampai nggak dapat yang ada juga keladinya bukanya rimbun dia nanti dorman terus temen-temen nggak mau subur ini yang ada di video kemarin ya nih lalu pemupukan ya teman-teman untuk pemupukan aku pupuknya tuh selang-seling teman-teman kadang pakai apemi kadang pakai NPK kadang pakai oskomot ya oskomot jadi kalau untuk pupuk NPK itu teman-teman bisa kasih dua minggu sekali aku disini lagi nggak punya pupuk NPK jadi nggak bisa nyontohin ya jadi misalnya teman-teman ambil ya pupuk NPK sekitar 5 butir terus ditaburin aja ke pot-potnya kayak gitu setiap dua minggu sekali kalau untuk pupuk apemiknya aku pakenya selang-seling jadi misalnya ini kan tatakannya habis gitu ya airnya aku kasih lagi cairan apemi nanti kalau dia habis lagi aku kasih air biasa habis lagi kasih cairan apemi kayak gitu selang-seling pokoknya selang-seling ganti-gantian di tempatku ini lagi mendung ya temen-temen jadi aku nggak nggak bisa nunjukin mataharinya ke kalian tapi disini panas temen-temen kalau lagi panas disini panas banget karena si sinar matahari itu datang dari arah sana itu sinar pagi datang dari sana langsung kena ini semua makanya warnanya pada keluar kayak gini ngecereng oke temen-temen segini dulu yang bisa aku jelasin kali ini untuk ini untuk para subscriber ku yang baru ya yang mungkin belum pernah ngelihat video ku yang lama-lama terus enggak mau Scroll ke bawah gitu jadi kalian bisa tonton ini coba praktekin praktekin di tempatnya kalian cara-cara yang tadi udah aku jelasin banyak kok temen-temen yang udah pada laporan ke aku ke aku berhasil ngerawat ke ladi karena sering-sering ngeliatin videonya kakak aku belajar jadi aku bisa sekarang ke ladiku subur-subur banyak kok temen-temen yang berhasil ngerawat ke ladi karena rajin nih rajin nontonin videonya aku jadi disini tuh isinya ilmu semua temen-temen oke temen-temen terima kasih banyak ya udah nonton udah mampir di channel aku mudah-mudahan apa yang aku sampai ini tuh bermanfaat buat kalian dan ngebantu kalian dalam merawat tanaman geladi terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati